Maulana ya maulana, ya sabi duana Maulana ya maulana, ya sabi duana Maulana ya maulana, ya sabi duana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, Alhamdulillah tulur Hari ini kita bisa balik ngaji lagi Pada ngeati nguribi iman dan tantrom atini Apa kabarnya tulur-tulurku yang ada di rumah? Semoga sehat selalu dan puasanya lancar ya Pasti dulur-tulurku sudah hafal setiap harinya Tiara tidak pernah sendirian Karena sudah hadir bersama Tiara ada Abah Yai Assalamualaikum Abah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Abah? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ngebangin? Bahagia, bahagia Bahagia, bahagia luar biasa ya Dan juga sudah hadir bersama Tiara disini ada ibu-ibu cantik dari Jama'a Al-Ifa Surabaya Masya Allah Kuning-kuning Kayak glending-kuning Luar biasa ya ibu ya Cantik-cantik sekali Dan teman-temanku Ada dari El Saka Masya Allah Sing puadang Penyanyi nyetok iklu ya Apa ya? Ampun gak apa-apa ya Ya udah Dulur-dulurku yang ada di rumah Sebelum kita mulai ngaji Tiara mau berterima kasih terlebih dahulu Kepada pendukung acara kita yang sangat luar biasa Yaitu Sarung Atlas Atlas Inspiring the World Dan juga ada Universitas Terbuka Kuliah oke, karir oke Hanya di UT Surabaya Nah buat dulur-dulurku yang mungkin sudah penasaran hari ini Ngaji kita temanya apa sih? Untuk tema ngaji kita hari ini adalah Musuh Allah Nah ini apa-apa saja musuh Allah Ini langsung aja kita tanyakan kepada Abah Yaibongo Abah Masya Allah ya Siapa musuh Allah itu? Kata Nabi ada tiga orang Tiga golongan Tiga golongan Yang pertama orang Yang sudah berikrar janji setia dengan Rasulullah Dengan Islam Ternyata dalam perjalanannya dia berkhianat Kalau bahasa Bahasa santrinya Berikrar janji dengan Rasulullah itu namanya Dibayat Sudah dibayat setia janji akan selalu membantu Rasulullah Membantu Islam Di tengah perjalanan dia berkhianat Gak usah Gak usah Gak usah Allah lah ya Kedukuran Ya Abah Tuhan misalnya Ketika menikah Itu kan sebenarnya di depan Kak Wah itu kan janji Dengan Dengan Ya janji Namanya Misakon golido Misakon golido janji yang kuat Bersambungan 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 Teman Gue kudu bisa ngayomi bujumu Teman tuh Terus Bersambungan Kudu bisa nyenang bujumu Kalau meneng Bujumu kudu mbak Oma-oma Gaya jelas Perkawinan Itu saja kan Misakon golido Jadi perjanjian Yang Artinya Gak boleh Seorang suami Berkhianat Kepada istri Atau istri Berkhianat Kepada Suami Kalau sudah Saring berkhianat Pasti hancur Lah ini berkhianat Kepada Rasulullah Khianat Kepada Islam Ya pasti Hidupnya Gak akan pernah Bahagia Itu jadi Musuhnya Allah Soalnya Makanya Agama ini Gak boleh dibuat Main-main Gak boleh dibuat Nah gitu Nanti kita lanjutkan Dulur-dulurku Yang ada di rumah Jangan kemana-mana Dulu-dulur ya Tetap Nengomau Ngajinok Pada nge-ati Nguripi iman Pententrom Atini Masya Allah Balik lagi Dulurku Ngajinok Pada nge-ati Nguripi iman Pententrom Atini Buat tulur-dulurku Yang baru saja bergabung Selamat bergabung Ya tulur Tapi jangan lupa Follow dulu Instagram kita At padang nge-ati Ramadhan CTV Nah buat tulur-dulurku Yang ketinggalan Tema hari ini Apa sih Tema ngaji kita Hari ini adalah Musuh Allah Nah Itu tadi sudah disebutkan Satu oleh Abah Yahya Bahwa musuh Allah itu Orang yang sudah berikrar Janji setia kepada Rasulullah Ternyata berkhianat Nah Selanjutnya Ini golongan manusia yang seperti apa Seperti apa bah Ya jadi Musuhnya Allah yang kedua itu Orang Yang menjual Menjual orang Orang yang menjual orang Orang menjual orang Lalu uangnya Dipakai Dipakai sendiri Kalau bahasa sekarang Kalau menjual orang itu loh Human trafficking Ya Human trafficking Trafficking leg Lampu merah Itu Betul Betul Musuhnya Allah Bayangkan Dia tidak ikut Menciptakan Dijual Apalagi Maaf Dijual Untuk Apa ya Untuk Sek Ya Asek-asek Masya Allah Ya Allah Itu Musuhnya Allah Itu Tapi kalau misalkan Padusianya yang Dijual ini Ternyata Di belakang itu Ada Kebutuhan yang harus Dipenuhi Mungkin Pak Kepepet gitu Bahasa kasarnya Gimana Pak Ini pertanyaan bagus Tapi Tetap Tidak boleh Karena Dijual belikan Untuk Kemaksiatan Itu loh Apapun kepepetnya Jangan kan kepepet Kepepet Jadi Pepet itu Ada lagi Yang lebih kepepet Namanya kevepet Kevepet Apa Kepenek Jadi Apapun Alasannya Kalau sudah Untuk jual Beli Manusia Perdagangan Manusia Istilahnya tadi Apa tadi bahasa Human Trafficking Human Trafficking Itu Betul Betul Menjadi Musuhnya Masya Allah Sebenarnya Kalau Niku Tidak sampai ke Allah Hari Berwajib Yang berwajib Sudah Melarangnya Karena Mengotori Mengotori Masyarakat Bahwa Jual beli tape Itu Lala Kok jual beli tape Manusia Yang manusia Biasanya Tutul tape Pokoknya Itu Betul-betul Sesuatu Yang Akhirnya Mendatangkan Azab Ya Akhirnya Murka Apalagi Dengan Bentuk Ancaman Pokok Kak Manus Disiksa Nanti Dilanjutnya Maravanya Ramadha Bulan Penuh Ampunan Kebatan Kebaikan Kulaikan Kewajiban Mari kita Mengajik Di Para Nge Ati Balik Balik lagi Telur Ngajik Padang Nge Ati Nguripi Iman Pententrom Ati Nah Bukan masa depan, belajar mandiri, belajar tak ber, tapi UT Surabaya pilihan pasti. Jadi kalau mau kuliah oke, karir oke, hanya di UT Surabaya. Nah, dolur-dolurku ini sepertinya sudah memasuki waktu untuk berbuka puasa. Berkenan apa, Yayai, untuk memimpin doa berbuka, Aba? Ya, mari para pemirsa kita berdoa untuk berbuka. Semoga semua makanan, minuman yang kita makan oleh Allah dijadikan obat. Sehingga kita sehat jasmani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu Nah, tadi kan terakhir, musuh Allah yang kedua adalah orang yang menjual orang. Walaupun manusianya yang dijual ini dalam keadaan kefefe tetap tidak boleh. Selanjutnya, apalagi musuh Allah ini? Yang ketiga, kalau ada curahkan, bos. Bos atau curahkan? Kalau sebelah saya ini ngobos. Kalau ada curahkan... Bocor berarti lah ya, ngobos. Ada bocor, bocor halus. Hancur, hancur. Memperkerjakan karyawan. Kan memperkerjakan karyawan. Nah, upahnya ini waktu gaji enggak diberikan malah dibawa lari. Upahnya yang mestinya sudah diarap-arap sama keluarganya, istrinya, anaknya. Gajianya ternyata dibawa lari. Nah, al-zubillah. Itu musuhnya Allah. Dan orang-orang seperti itu, Umpah mau sugi, gak awet. Pasti hancur. Karena yang menghancurkan Allah. Ukurannya musuhnya Allah ini itu mengkait di dunia. Di dunia. Ya, dunia ya di akhirat. Sudah ada ampunan. Ya, di dunia sudah ada tanda-tanda dia akan dihancurkan. Apalagi nanti dia... Akhirat. Makanya ngapunan ini, kepada para pemirsa yang merasa jadi bos, jadi pejabat, jadi ya pokoknya pimpinan. Gajinya karyawan jangan sampai ditahan. Gitu? Ditahan sama yang ini. Jangan sampai ditahan buat nolehnya. Loh, gak boleh. Ya, waktunya gaji harus digaji. Harus itu. Ya, contohnya kayak... Sampai itu ada JTV, si nyekel duit. Darmanto. Nah, Darmanto itu buah. Sampai ini... Sampai ini... Tengah artinya... Kan gak semua orang. Diberi amanah, menjalankan amanahnya kan gak semua orang. Kalau misal ternyata uangnya masih... Ternyata penjualannya belum mencukupi untuk menggaji, disemayani dulu gitu boleh, Pak? Loh, kalau memang gak ada, boleh disemayani. Tapi kalau sudah ada, gak boleh disemayani. Misalnya kayak Tiara, Bu Juni ngomong, dik wayai. Dik wayai. Terus Tiara ngomong... Bukan, dik wayai. Tiara masih banter. Wayai, wayai. Itu sebenarnya yang bagus tidak boleh disemayani. Langsung nyoh, nyoh, nyoh. Loh, kan kalau capek gimana lho, Pak? Ibu-ibu yang tahu ngalami disini, gue juga. Jamanku renang ngunupan. Liwer, sih, kat. Loh, Kak, ini pertanyaannya bagus. Bagaimana kalau gak capek terus? Gak boleh. Gak boleh. Kecuali sakit. Kalau sakit, boleh. Tapi, gak buntun, ya, Mas, saya sakit. Tapi, gak sampai kepeksa, ya, monggo. Tapi, aku, ya, kayak gedebuk, sayang. Soalnya, kadang itu kan, perempuan moodnya naik turun gitu. Pak, kadang gak mood. Halah, sebenarnya lho, sayang, gitu. Tapi, tapi, ya, gak kalo bernuk. Ini bujangku, ya, bisa pemengaring. Wah, ya. Ayo, sekarang. Gosek. Pertanyaan sih aku. Saya ada jam-jam suruh sepuluh. Ayo. Gosek. Bawang jam itu dulu. Ayo, gosek, gosek. Ngerti, Brat? jadi tidak boleh disemayani gitu ngepange tulur-tulurku yang ada di rumah tulur-tulurmu ya pokok se jangan kemana-mana tulur-tulur nanti kita lanjutkan lagi ngajinya ya jadi nih ngomawai ngajinok padang nyati nguripiman dan tantrop hati nih marabar ya romana bulan baru ampunan mengebarkan kebaikan gunaikan kewajiban mari kita membajik di parang nyati alhamdulillah balik lagi tulur ngajinok padang nyati nguripiman dan tantrop hati nih sebelum kita lanjutkan ngajinya tiara mau berterima kasih kepada pendukung acara kita yang sangat luar biasa yaitu sarung atlas sarung super premium super warnanya super tenunannya super kualitasnya atlas inspiring the world Masya Allah tadi kita sudah mengetahui tiga golongan yang ternyata menjadi musuh Allah pertama itu adalah orang yang sudah berikan janji setia kepada Rasulullah ternyata berhianat kemudian orang yang menjual orang lain atau human trafficking tadi ya kemudian atasan atau pak bos yang tidak memberikan upah atau hak kepada karyawannya nah ini manusia yang menjadi musuh Allah ini apakah sudah pasti hidupnya enggak enak pak oh iyalah yang namanya musuhnya Allah pasti di dunia soro di akhirat masuk neraka mau musuhnya Allah mau musuhnya lurah aja yang boleh KTP anggel jadi pokoknya hidup ini usahakan kalau bisa jangan jangan sekali-kali punya musuh karena hidup ini kan sebenarnya sedang mencari kasih sayang hidup ini mencari ya ketenangan gitu loh jangan sampai menyebarkan permusuhan sekarang ini kan banyak ujaran kebencian itu kan mencari musuh ngomong di medsos ngelek-ngelek pemerintah ngelek-ngelek ulama ngelek-ngelek kiai ngelek-ngelek organisasi pokoknya bahasa ngelek-ngelek itu tetap elek gak bully jenis keelek kan beda elek iya pak jenis musuh Allah ya gimana loh daweya yang bener pinter ya pak jenis ya pasti lah ya apa sih cuman ya terus terang kita hidup ini kan butuh orang hmm sa elek elek ee wong gitu kan mesti ada api gitu sa elek elek ee wong ada api ada api ada api ada api ada api lo gak ini ngomong apa ini jelasnya jelasnya sa elek elek ee wong ada api sa api api ee wong ada api ada elek ee tau gak oleh api beres tetep elek tapi biasanya ngonengku orang yang ngonengkone jadi musuhnya Allah hahaha kan memberikan contoh pak contoh ya kita ngapai dewi seniman kocok-kocok seniman jadi hati-hati ya nek marit nge neki omono ayu kondang bayari hahaha masjolah nyemayani hahaha nah tapi saya pernah denger istilah istidrat 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 nah jadi ketika Allah ini malah sudah malah sama kita malah mdonyo ini seakan-akan digerocok jadi rejek itu dilos gitu bahasa jepangnya dilulu 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 hahaha jadi itu namanya istidrat ada orang yang na'udzubillah wuss maksiat kak karwan tapi sama Allah terwocok rizkinya itu dilulu dilulu itu seperti mancing itu begitu digondol kan kak langsung disendal di tutno disitu wuss ibaratnya mancing jadi walaupun dikasih donyo enak ya di south karewa senar di lulu ya dilulur lah dilulus ketika sudah suatu saatnya ditarik kak 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 iya ya itu ya itu hahaha hahaha jadi tetep harus waspada gitu ya waduh kok aku kok dikasih rejeki kok banyak banget ini ada apa bisa jadi itu malah ujian gitu jadi kata-kata kata-kata gue nang bujumu jalan duitnya di duitnya satu sepak kayak 200 hmm kurang gak? 200 kurang nih harus waspada ya iya kurang iya kak omahmu jalan iya iya istirat 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 buat dolor-dolorku ya sebentar lagi kita mau break dulu sebentar ya kita balik lagi di segmen 5 buat dolor-dolorku yang belum memfollow instagram kita monggo di follow dulu di padangiati ramadhan jtv untuk mengetahui info terupdate dari padangiati jangan kemana-mana dulu dolor nanti kita akan menjawab satu pertanyaan dari jamaah kita yang sudah hadir jadi di rumah aja ngaji no padangiati nguripi iman dan tendrom ati nih tumpah bah� Mohon namun né남 bahagian kebaikan Mintaikan kewajiban Mari kita mengaji Di parani hati Ya Allah balik lagi tulur ngajino padang nyati Nguripi iman pententrom atini Seperti yang sudah Tiara janjikan Di segmen ini Abayai akan menjawab Satu pertanyaan dari jamaah kita yang sudah hadir Mungkin sudah ada yang mau bertanya Silahkan diperkenalkan dulu namanya Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Lili Rahmawati Dari pengacian Al-Ifah, Surabaya Di sini saya mau bertanya Pak Kiai Seandainya saya seorang pengusaha Dan menahan pembayaran karyawan saya Apakah ini juga termasuk yang dibenci sama Allah Mohon diperkenalkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi ada karyawan Waktunya gajian ditahan oleh bosnya Diutang lah Diutang Apakah termasuk musuhnya Allah Tergantung Kalau ada pembicaraan yang saling tahu Bahasa sekarang transparan Oh transparan Gak roh deh Gak roh deh Jadi kalau ada kejelasan terus terang Maaf semua karyawan Mestinya saya harus menggaji kalian itu tanggal 10 Tapi insya Allah Saya baru dapat tanggal 15 Saya janji betul janji Tanggal 15 Begitu saya dapat uang Langsung saya barkan kejenengan Saya mohon maaf Bagaimana teman-teman sahabat-sahabat Ya gak apa-apa Gak apa-apa Nah gak apa-apa kalau gitu Tapi kalau gak ada omongan Gak ada kesepakatan Gak ada kesepakatan Moro-moro tanggal 10 Gak metu Tanggal solat dinteni Rolat dinteni Nah gak keluar Gak ada pembicaraan Nah itu bisa menjadi musuhnya Allah Musuh karyawan Musuhnya Allah juga Ya Karena sangat menyakitkan Yang sakit dinten Allah Iya karyawan itu celuk Kocluk Cruk Atau Atau Udah Ya karyawanya sakit Mungkin ada yang istrinya sakit Anaknya ada yang Waktunya membayar sekolah Dan seterusnya Ternyata Nggak dibayar Tapi wau Asal ada kesepakatan Kalau ada kesepakatan gak apa-apa Semoga terjawab Ini ada hadiah Buat Ibu Boleh lihat ke kamera Ibu Berdiri boleh Ibu Nah dipakai mikrofonnya Terima kasih Atlas Atlas Inspiring the world Ada satu lagi Ibu Terima kasih Baik Ada doa amalan Apa untuk kita hari ini Bagus Ini doa Supaya kita ini Diampuni Dusa-dusanya oleh Allah Yaitu surat Al-Qasos Surat 28 Ayat 16 Surat 28 Ayat 16 Rabbi Ini dalam tu nafsi Tuhan Saya ini sebenarnya Mendolimi diri saya sendiri Fakfirli Ampunilah saya Fakhafaralah Engkau yang maha mengampuni Inna'u wal-ghafuru rahim Allah itu maha Pengampun maha Penyaya Baik Abah terima kasih doa amalannya hari ini Biar lebih barokah ilmunya buat kita semua Boleh dipimpin untuk doa penutup Abah Mari bersama-sama Kita berdoa Mengakhiri Padangnya hati Surat hari ini A'udzubillah Iminah syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Wabarikan ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Amin Allahumma sallim Wa liwalidaina Warhamma Kema Rabbayana syikharah Ya Allah Padangnya hati JTV Semoga Membarokai Seluruh umat Amin Yang mengikuti Pengajian Padangnya hati Barokah dunia Barokah akhirat Rabbana hati Nafid dunia Hasana Wa fil akhirat Hasana Wa kina da benar Walhamdulillahi Rabbil alamin Amin Terima kasih banyak Abah Yai Abah Topan Terima kasih banyak Aku ya terima kasih Soalnya kajianku Yang bawa lunasi Kok ya Misalkan itu loh Kan sudah Diutang sebentar Berarti kan Bukan musuhnya Allah Bukan Bukan Terima kasih Bibu cantik Dari Jama'a Al Iva Surabaya Terima kasih Dan teman-temanku Dari El Saka Terima kasih banyak Kemudian juga Terima kasih Kepada pendukung Acara kita Terima kasih Kepada Atlas Inspiring the World Dan juga Universitas Terbuka Kuliah oke Karir oke Hanya di UT Surabaya Dan tidak lupa Tiara Terima kasih banyak Kepada tulur-tulurku Yang sudah setia Ngaji setiap hari Bareng Padangi Ati Jangan lupa Eh lupa Kepepet jadi lupa Jangan lupa Follow Instagram kita At Padangi Ati Ramadhan CTV Saya Tiara Putri Mewakili Abah Yayi Dan juga Abah Topan Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemboa hati, ikuli mau pekarani Kapeng bisa menjelap Quran dan maknani Pemboa hati, ikuli mau pekarani 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 Pemboa hati, ikuli mau pekarani